Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan channelku Hari ini saya akan bikin kue apem kukus Dan inilah bahan-bahannya Terdiri dari air 500 ml Nah pertama-tama airnya kita rebus Masukkan gula putih dan daun pandan Tekan sampai mendidih Nah bunda dirumah apa kabarnya di hari ini Semoga pada sehat ya Dan kebetulan hari ini cuaca di luar sangat cerah sekali ya Nah kegiatan di hari ini saya akan bikin kue apem Nah ini pertama-tama kita didihkan air Sama gula sampai mendidih Dan seterusnya kita ikuti videonya ya Nah setelah kita siapkan tempat untuk bikin adonan Kita masukkan tepung berasnya 500 gram Kedalam panci Lalu masukkan air kelapaknya 500 ml Dan kita aduk-aduk Sampai merata Alhamdulillah di pagi hari ini Kita masih bisa beraktifitas ya Dan semoga bunda dirumah juga Masih tetap semangat ya Dan masih bisa beraktifitas Nah ini adonannya Sudah merata Kita aduk-aduk Sambil menunggu Gula putih yang dididihkan tadi ya Nah ini gula putihnya Yang telah dididihkan dengan Airnya tadi 500 ml Jadi totalnya 1000 ml ya airnya Kita tuangkan ke dalam adonan Tepung beras Rosebinnya Dan kita aduk-aduk lagi Sampai merata ya Nah ini adonannya Supaya tidak berubah Kita aduk-aduk Nah ini adalah kegiatan video di hari ini Semoga bunda dirumah juga Terinfilasi ya Dan Terhibur dengan video di hari ini Nah ini Setelah diaduk-aduk Kita Akan Masukkan Minyak ya Nah Sebentar lagi Kita akan Masukkan minyak Kita Masukkan dulu Minyak dulu ya Sebelum kita Beri Bewarna pink Bewarna makanan Cap kupu-kupu ya bun Ini harganya 6000 Satu Wotol Nah ini minyaknya Kita Tuangkan Dua sindok T Dan kita Aduk Merata Dan Setelah itu Setelah Aduk Merata Kita Kita Akan Diberi Bewarna ya Terserah bunda ya Kalau Yang mau Rasa pandan Bisa Memakai Bewarna hijau Dan Saya Ini Memakai Warna Pink Sesuai selera Kita Aduk Aduk Lagi Sampai Warnanya Merata Kedalam Adonan Nah Ini Raginya Kita Masukkan ya Satu Sendok Dan Kita Aduk Aduk Lagi Supaya Raginya Menyatu Dengan Adonan Setelah Menyatu Raginya Dengan Adonan Tepung Berasnya Kita Akan Mulai Tutup Ya Kita Akan Diamkan Selama Dua Jam Kita Akan Tutup Sebentar Lagi Sambil Diaduk Aduk Takutnya Ada Ada Yang Masih Bergerindil Ya Kita Aduk Aduk Terus Sampai Yang Bergerindil Hancur Dan Tidak Lupa Kita Masukkan Juga Satu Sendok Teh Garam Kita Ratakan Lagi Dengan Adonannya Dan Sebentar Lagi Kita Akan Tutup Ya Nah Inilah Kegiatanku Di hari Ini Bikin Kue Apum Kukus Mudah Mudah Berhasil Ya Bun Ini Saya Pertama Kali Bikin Kue Apum Nah Ini Kita Tutup Kita Diamkan Dulu Selama Dua Jam Nah Setelah Kita Diamkan Dua Jam Ini Sudah Ber Gelembung Ya Kita Aduk Aduk Lagi Mungkin Raginya Ini Sudah Aktif Ya Dan Kita Sebentar lagi Siapkan Loyang Ya Untuk Kita Masukkan Adonannya Ke Loyang Dan Kita Siapkan Loyangnya Dulu Dan Kita Taburi Dengan Minyak Kita Olesi Dengan Minyak Dulu Dan Setelah Itu Kita Masukkan Ya Adonannya Ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah sekian dulu video di hari ini, bikin kue apemnya, semoga bunda di rumah terhibur ya, dan semoga tidak bosan ya melihat video saya, dan ikuti video selanjutnya ya, dan sampai jumpa, terima kasih setelah menonton. Terima kasih telah menonton.